Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program heboh banget, pasti heboh! Intro Kasus viralnya video syur 19 detik yang berlokasi di emperan toko Pasar Rejowinangun, Kota Magelang masih terus diselidiki. Terbaru polisi mengamankan pemeran perempuan dalam video tindak asusila tersebut. Pemeran perempuan juga seorang lansia berusia 54 tahun. Kapolres Kota Magelang AKBP Yolanda Evelyn Sebayang mengungkapkan, Kedua pelaku sama-sama sudah tua alias lansia. Pihak kepolisian menduga keduanya mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Namun kini pihak kepolisian masih terus mengumpulkan bukti lengkap. Yolanda mengatakan pihaknya juga sudah mengamankan pemeran perempuan. Namun Yolanda belum memberikan inisial maupun identitas lengkap dari pemeran perempuan. Nantinya apabila terbukti kedua pemeran mengalami gangguan kejiwaan maka akan ada restoratif justice. Di sisi lain pelaku penyebar juga merupakan anak di bawah umur. Diketahui penyebar video mesum tersebut adalah anak berusia 12 tahun yang duduk di bangku kelas 6 SD. Boca tersebut mendapatkan video mesum tersebut dari seorang temannya. Ia kemudian mengugahnya ke media sosial Facebook. Selain itu, saat ini pemeran pria itu belum bisa dimintai keterangan karena linglung. Dalam pengakuannya pemeran pria sebelumnya mengaku berusia 120 tahun. Namun dalam temuan polisi pria tersebut berusia 80 tahun. Atas kejadian yang menghebohkan wilayah hukumnya, ia berpesan kepada masyarakat terlebih orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dalam bersosial media. Apalagi masa sekarang ini penggunaan gadget atau teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Yang kemarin saya sampaikan, kita masih dalam didik karena diduga pelakunya ini kan sudah sangat sepung dan sudah sangat tua. Dan mungkin keduanya ini kita temukan ada gangguan. Karena hari ini yang perempuannya juga sudah kita temukan. Jadi dua sepasang itu sudah ditemukan. Dan untuk yang anak-anaknya, pelakunya yang kelas 6 SD, usia 12 tahun. Dan saat ini kita akan kumpulkan dulu secara lengkap dan kita lidik untuk bukti-buktinya. Namun kalau nanti ternyata memang keduanya ini ada gangguan mental atau ada gangguan kejiwaan, mungkin kita akan mereskara kit justice untuk kasusnya. Karena pelakunya juga yang untuk menyebar adalah anak di bawah umur. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjar Masin Post. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjar Masin Post News Video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax